sempat diguncang isu jadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada akhir September 2022 Lesti Kejora istri Rezki Bilar menyabet tiga penghargaan di Indonesia dan Redwood 2022 yang digelar di Indusiar Kamis 3 November 2022 malam sementara tampak didaftar pemenang dan nominasi Indonesian Dangdut Award 2022 untuk kategori penyanyi Dangdut Solo wanita terpopuler diantaranya Ayu Tinting Dewi Parsik dan Inol Daratista pada ajang Indonesian Dangdut Award 2022 tersebut tak hadir namun Lesti Kejora menyempatkan dan merekam video untuk sembutan dan respon kemenangan Lesti mengucapkan terima kasih Indusiar Bu Siwi beserta jajaran selalu mensupport sampai saat ini tak tanggung-tanggung Lesti Kejora memborong tiga penghargaan sekaligus dalam Indonesia Dangdut Award 2022 hingga Lesti Kejora mengungkapkan jika dirinya mempersembahkan penghargaan tersebut untuk dua orang terpenting dalam hidupnya dua orang tersebut yakni anaknya Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar dan suaminya sendiri Rezki Bilar Piala ini aku persembahkan buat anakku dan papanya Abang L sebut Lesti Kejora dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Indusiar seperti diketahui bahwa Lesti Kejora baru saja memenangkan penghargaan sebagai penyanyi Dangdut Solo perempuan terpopuler di ajang IDA 2022 tiga penghargaan tersebut diantaranya kategori penyanyi Dangdut Solo wanita terpopuler lagu Dangdut terpopuler dengan lagu Sekali Seumur Hidup dan kategori video klip Dangdut terpopuler untuk lagu Sekali Seumur Hidup Lesti Kejora juga berhasil mengalahkan beberapa penyanyi Dangdut ternama lainnya mulai dari Ayu Tinting, Inul Naratista hingga Dewi Persik namun meski mendapat tiga penghargaan sekaligus namun Lesti Kejora tidak hadir dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2022 dilansir dari berbagai sumber bahwa Lesti Kejora dikabarkan sedang jalan-jalan ke Thailand bersama suaminya Rizky Bilar pasca mengalami KDRT Lesti yang mendapatkan penghargaan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari para penggemarnya dan keberhasilannya itu Alhamdulillah, congratulations wanita hebat kami men-support karyamu tidak mau ikut campur urusan RT-mu teruslah berkarya wahai Sang Kejora ujar salah satu netizen Alhamdulillah, dia diam tidak menanggapi ojehan buruk orang-orang di luar sana langsung dibalas telak dengan penghargaan sahut netizen yang lain lagi begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya